Di dalam undang-undang ini, jadi undang-undang ini memang dalam hal tertentu, untuk pidana memang demikian. Untuk hal-hal tindak pidana tertentu yang sangat, 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 apa ya, tingkat kejahatannya sangat tinggi, kita akan menjatuhkan pidana-pidana tambahan, pemberat-pemberat. Nah berkaitan di dalam pasal 2 undang-undang korupsi ini yang dikatakan berbagai pihak bahwa bisa pidana mati misalnya, bisa saja terjadi. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keperangan saksi dan bukti-bukti, apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 undang-undang korupsi ini. Masalah yang terjadi pada kasus wansos dan kewarutan itu tentu bisa merusak kondisi yang sebenarnya sudah mulai membaik. Karena ekonomi kita itu sekarang tergantung dari trust, tergantung dari kepercayaan. Kita disuruh PSDB, disuruh kuasa, tidak apa-apa itu, tapi kemudian uangnya diambil seperti itu. Ini sungguh sangat, sangat, sangat mengecewakan. Korupsi ini kayaknya melibatkan banyak orang. Sebagaimana ciri khas kejahatan korupsi ya, dia itu selalu melibatkan banyak orang, tidak mungkin sendirian. Kayak kita masih jauh dari sempurna dan masih harus kita tingkatkan. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan, ini tanggung jawab kita semua. Karena satu virus korupsi, satu virus yang mengkompromikan integritas, sama seperti COVID-19 pandemi, dia bisa menular dan dia bisa membahayakan. Geger Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Baswedan Pemprov DKI akhirnya buka suara soal beras rusak. Ternyata, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menepis adanya Dugaan Korupsi Bantuan Sosial di Era Gubernur Anies Baswedan pada 2020 lalu. Pelti Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Fitriya Rahadiani, menyebut beras rusak seribu ton di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur, bukan untuk Bansos. Beras yang tersimpan di gudang itu, kata Fitriya, merupakan milik Perumda Pasar Jaya. Namun, ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2018, tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya, pada 2019 lalu, Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesatannya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi. Saat itu, peminatnya adalah perusahaan bergerak di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan pupuk. Sebelumnya berada di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter Ed Purawa lewat tweetannya. Awalnya ia mengaku penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, 2,85 triliun rupiah diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat seribu ton beras dan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata Ed Purawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Jakarta kemarin, bansos tak tersalurkan hingga rumah ibu Fatmawati. Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Jumat 13 Januari. Mulai dari dinas sosial, DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak diduga program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, hingga pemerintah provinsi DKI menetapkan rumah ibu negara pertama Indonesia. Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. Berikut rangkuman seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali. 1. Disas DKI telusuri beras rusak diduga bansos tak tersalurkan. Didak sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung. Jakarta Timur diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan. 2. Pengelola pasar Senin bantah tutup pasar kue pagi. Manajemen persewaan Senin Jaya 1 dan 2 Anton Susilo Nugroho membantah telah menutup pasar kue pagi secara permanen Melainkan hanya memindahkan lokasi berjualan atau direlokasi. 3. Rumah ibu Fatmawati jadi cagar budaya. Pemerintah provinsi DKI menetapkan rumah ibu negara pertama Indonesia Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. 4. Pemprov DKI tingkatkan potensi edukasi anak di AEW Rangunan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta DKI meningkatkan potensi edukasi bagi anak di Agro Edu Wisata Rangunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan melalui kunjungan ke rumah pertanian moderat. 5. Jakarta Barat mempersiapkan posko layanan siswa disabilitas tahun ini. 6. Pemerintah kota Jakarta Barat, Jakarta mempersiapkan posko pelayanan disabilitas untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat pada tahun ini. Dinsos DKI buka suara soal timbunan beras rusak yang diduga Bansos tak tersalurkan. Temuan tumpukan beras rusak di tempat penyimpanan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, lama yang diperbincangkan publik. Berkaitan dengan hal itu, Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak tersebut yang diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tetapi tidak tersalurkan. Premi mengaku bahwa ia tidak tahu tentang temuan tumpukan beras rusak dan menguning yang disimpan di salah satu gudang di Pulau Gadung. Premi mengungkapkan bahwa pihaknya pernah memiliki kontrak kerjasama dengan BUMD DKI, salah satunya Pasar Jaya, untuk penyaluran beras Bansos. Akan tetapi, kata Premi, kontrak kerjasama itu sudah berakhir sejak 2 tahun silam atau per 31 Desember 2020. Kemudian, Premi menegaskan laporan keterangan pertanggung jawaban atas kerjasama dengan Pasar Jaya sudah dilakukan pada 2021. Selain itu, Premi menuturkan bahwa kerjasama itu diduga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektor DKI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih lanjut, Premi mengatakan pihaknya siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk membantu mengusut temuan itu. Diberitakan sebelumnya, salah satu wargane bernama Rudy Falinka melalui akun Twitternya, Ed Kurawa, menggugah rekaman video dan foto yang berisi hasil temuan salah satu perusahaan konsultan dan audit multinasional di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin 9 Januari 2023. Tumbukan karung beras itu diduga merupakan bantuan sosial COVID-19. Rekaman video berdurasi sekitar 29 detik itu juga memperlihatkan sejumlah petugas sedang menyortir beras yang sudah dikemas dalam ukuran 5 kg. Beras yang ditemukan tersebut sudah dalam kondisi rusak dan menguning sehingga tidak layak konsumsi. Terima kasih telah menonton!